Intro Salam lahir seluruh kesemuanya Berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri Alhamdulillah ya kita masih bisa berjumpa Dan saya sangat berterima kasih keseluruhku semuanya Untuk masih tetap setia menonton Dan selalu menantikan video-video terbaru dari saya Hari ini saya akan membahas tentang permainan papan oicha Benarkah permainan ini bisa memanggil mahluk gaib? Yang belum tahu wujud papan oicha ini seperti apa Silahkan lihat gambar di sebelah sisi kanan saya Ini yang jadi saya tunjukkan Banyak orang yang mengatakan bahwa salah satu cara yang diakini Dapat memanggil roh, arwah, ataupun hantu Adalah dengan menggunakan papan oicha Papan oicha adalah salah satu permainan papan datar Bertuliskan 26 huruf alfabet Lalu angka 0 hingga 9 Dan beberapa kata singkat ya dan tidak Papan permainan pemanggil arwah ini Telah ada dalam berbagai bentuk Sejak sekitar tahun 1100 masehi di China Bentuk komersialnya baru muncul pada 1890 Cara menggunakannya para pemain hanya perlu menempelkan jari pada alat penunjuk Selanjutnya pertanyaan dan kemudian dibimbing oleh arwah atau roh yang mengejar jawaban atas pertanyaan tersebut Yah ini semacam jelangkum versi negara barat lah ya Saya pribadi belum pernah melakukan permainan ini Konon jika lilin yang menyala mulai bergoyang Itu berarti arwah-arwah yang gentayangan mulai berdatangan Pemain yang sedang mendapatkan giliran harus mengajukan sebuah pertanyaan Sambil meletakkan telujungnya di atas koin Kemudian koin tersebut akan bergerak dengan bantuan arwah yang gentayangan untuk menjawab pertanyaan itu Kalau di Indonesia sih jarang ya orang yang memainkan papan oicha ini Mungkin karena perbedaan budaya dan permainan tradisional jelangkum masih begitu kental Sekian yang bisa saya sampaikan Saya Mbak Widri, Pakar Metafisika Kejawen dan Ratu Sus Kejawa, Pamir Unduriri Sekian dari saya, saya Mbak Widri Salam Rahayu Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!